Intro Assalamualaikum Wr Wb Salam sejahtera bagi kita semua Shalom Homsuasiastu Namo Buddhaya Salam kebajikan Pernahakan Nama saya Muhammad Habibi Sajoko Saya berasal dari sekolah SMA Negeri 210 Di kesempatan kali ini Saya akan membawakan Suatu cerita Legenda khas dari Kalimant Timur Yang berjudul Legenda Naga Erau Atau bisa disebut Legenda Putri Karang Melenu Bagaimana keseronokannya? Terus dengarkan Sampai habis Simak dengan baik Pada zaman dahulu kala Di sebuah kampung Bernama Kampung Melanti Desa Huldusun Hiduplah Sepasang suami istri Yang bernama Petinggi Huldusun Dan istrinya Babu Jarumah Mereka Sudah berusia tua Namun belum Diberikan keturunan Sama sekali Setiap hari Mereka memohon Kepada Dewa Ata Untuk diberikan Keturunan Agar bisa meneruskan Garis keturunan mereka Hingga pada suatu hari Muncul Sebuah bencana alam Berupa badai Dengan angin kencang Dan juga Petir Yang menyambar Dengan dasyat Dengan guntur Gemuruhnya Yang membuat Warga Dan petinggi Huldusun Enggan Keluar rumah Karena takut Dengan cuaca yang ekstrim tersebut Cuaca ini Terjadi Selama tujuh hari Tujuh malam Hingga pada hari ketujuh Keinginan Yang tidak diinginkan oleh Semua orang pun terjadi Kepada babu jarumah Yaitu Bahan bakar Untuk memasak Sudah menipis Yang membuat Petinggi Huldusun Mengambil Sebagian dari atap rumahnya Untuk dijadikan sebagai Bahan bakar Ketika sedang Membelah batu Membelah kayu Alangkah terkejutnya Petinggi Huldusun Menemukan Seekor Ulat Yang melingkar Di atas kayu Ulat tersebut Menatap Petinggi Huldusun Dengan tatapan Penuh harapan Agar dapat Dirawat Dengan penuh Kaseng Dan penuh Perhatian Petinggi Huldusun Berkata Eh Kamu ini hewan apa Sejak kapan Kamu ada di rumahku Setelah itu Petinggi Huldusun Mengambil Ulat tersebut Alangkah Kejiban terjadi Tiba-tiba Tiba-tiba Badai Dengan Anggi kencang Dan juga Petir yang dasyat Dan Gemuruh Tiba-tiba berhenti Disertai Dengan cuaca Yang cerah Dan juga Sinar matahari Yang menerangi Mereka berdua Warga desa Dan juga Petinggi Huldusun Tentu sangat senang Dengan perubahan cuaca ini Akhirnya Ulat tersebut Dirawat Oleh Petinggi Huldusun Dan juga istrinya Babu Jarumah Setiap hari Ulat tersebut Diberi Daun segar Sebagai makanannya Hari Berganti hari Bulan Berganti bulan Ulat tersebut Tumbuh Semakin besar Dan ternyata Ulat tersebut Adalah Seekor Naga Petinggi Huldusun Yang melihat hal ini Tentu sangat terkejut Bukan main Tapi Petinggi Huldusun Tetap Menyayangi Naga tersebut Dengan penuh Kali sayang Dan penuh Perhatian Tentu sangat tersebut Tapi Tapi Aku memintamu Atung-Tentu Untuk menolongku Petinggi Huldusun pun Menjawab Naga tersebut Ah Permintaan Pertuangan Macam apa itu Wahai naga naga berkata tolong buatkanlah aku sebuah tangga agar aku bisa pergi turun dan berpergian ke sungai serta siapkanlah sesajian hitam untuk dibakar pada saat aku menuju perjalanan ke sungai pada saat pagi tiba petinggi hudusun menceritakan seluruh kejadian itu kepada istrinya babu jarumah setelahnya petinggi hudusun mempersiapkan tangga dan juga sesajian yang dikatakan oleh sang naga naga tersebut menuruni tangga dan segera berkata petinggi hudusun jangan lupa bakar sejian itu dan lumurilah aku dengan sesajian itu di seluruh badanku setelah itu naga pun pergi menuju ke sungai sesampai di sungai naga tersebut terjun ke dalam sungai dan menelusuri hilir ke hulu selama banyak tujuh kali dan menenggelamkan diri ke dalam sungai tiba-tiba hujan badai angin ribut datang menerjang sungai tersebut petinggi hudusun yang dalam kondisi menaik kapal segera menepi agar tidak terkena dampaknya tidak lama kemudian hujan badai angin ribut tersebut pun hilang seketika kajeiban pun terjadi lagi tengah-tengah sungai muncul buih-buih banyak sekali disertai dengan seorang bayi dalam sebuah gong dan naga erau serta salah satu makhluk mitologi bernama lembus wana naga tersebut memberikan bayi tersebut kepada petinggi hudusun dan berkata ini adalah ucapan terima kasihku karena kau telah merawatku dari kecil hingga saat ini dan akhirnya naga tersebut menenggelamkan diri kembali ke dalam sungai bersama lembus wana kemudian bayi tersebut diberi nama Putri Karang Melenu putri ini dipinang oleh seorang putra dari raja yang bernama Aji Batara Agung sekian cerita dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati